Para siswa, kita belajar trigonometri tentang sudut-sudut dan persamaan. Jika ditanyakan berapa nilai dari cos kuadrat 17 derajat dikurangi sin kuadrat 73 derajat. Kalian lihat, sudutnya ini pasti berhubungan, tidak mungkin sembarang. Sebab kalau sembarang, sudut sembarang harus pakai tabel. Nah, apa hubungannya? Ternyata 17 dan 73 itu kalau dijumlahkan sama dengan 90 derajat. 90 derajat pas ya. Maka gunakan rumus sudut di kuadrat 1. Sin X itu sama dengan cos 90 derajat min X. Sebaliknya, kalau cos X sama dengan sin 90 derajat min X. Kalau tangan X sama dengan ko tangan 90 derajat min X. Nah, maka kita gunakan rumus ini. Sin diubah jadi cos. Kalau cos diubah jadi sin. Supaya istimewa. Maka caranya sin 73 bisa ubah pakai rumus nomor 1 ya. Sin 73 sama cos 90 derajat dikurangi 73 derajat. Jadi, sekali lagi sin 73 derajat sama dengan rumus nomor 1 ya. Cos 90 derajat dikurangi 73 derajat. Sama dengan cos 17 derajat. Jadi, ini saya ubah menjadi cos 17 derajat. Sehingga hasilnya apa? Cos kuadrat 17 derajat min cos kuadrat 17 derajat lagi. Sama dengan 0. Nah, ternyata gampang kan? Ternyata hasilnya ada 0. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih.